Saudara Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang tentang Sistem Pemilihan Umum Terbuka. Dalam amar putusannya, MK menolak permohonan gugatan terkait sistem pemilu terbuka. Dengan adanya putusan MK ini, maka pemilu 2024 tetap terbuka alias coblos caleg. Putusan MK ini tidak bulat. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda dengan menyebut Sistem Pemilu Proporsional Terbuka harus dievaluasi, perlu ada peralihan ke Sistem Proporsional Terbuka Terbatas. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. Empat, pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Usai menyampaikan putusan soal Sistem Pemilu, Mahkamah Konstitusi memberikan sikap soal dugaan bocornya putusan MK yang disuarakan Advokat Deni Indrayana. Wakil Ketua MK Saldi Isra bilang, buntut dari pernyataan Deni Indrayana soal bocornya putusan Sistem Pemilu di Mahkamah Konstitusi, MK akan melaporkan Deni ke organisasi Advokat yang menaunginya. MK akan mendorong kasus ini diselesaikan secara etik. Permusawaratan Hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Deni Indrayana ke organisasi Advokat yang Deni Indrayana berada. Biar organisasi Advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Deni Indrayana itu, itu melanggar etik sebagai Advokat atau tidak. MK menjelaskan, keterangan yang disampaikan Advokat Deni Indrayana soal putusan gugatan Sistem Pemilu tidak benar. Wakil Ketua MK Saldi Isra menegaskan, saat Deni ngaku dapat bocoran, Hakim Konstitusi belum menggelar rapat permusawaratan Hakim sehingga belum ada putusan. Kami memilih hari ini kami merespon pernyataan Deni Indrayana, bahwa pernyataan itu benar, tidak benar. Pernyataan itu tidak benar, tidak benar karena apa? Satu, tanggal itu belum ada putusan, belum ada rapat permusawaratan Hakim. Rapat permusawaratan Hakim untuk memutus itu baru terjadi tanggal 7 Juni. Dan yang paling akhir itu buktinya secara angka tidak tepat. Isu dugaan putusan MK bocor bermula dari klaim pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana. Di media sosialnya, Deni menulis, telah menerima informasi, MK akan memutuskan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Di bagian bawah postingan, Deni menyebutkan komposisi putusan 6 berbanding 3 disenting. Tweet ini diposting Deni Indrayana pada 28 Mei 2023. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.